Intro Lutfi Agizal dihujat publik usai diduga menyindir hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora pasalnya postingan Lutfi yang mengatakan tentang ajakan awal pernikahan yang seharusnya tidak dimulai dari sebuah candaan menjadi sorotan publik Sebelumnya Lutfi mengunggah sebuah postingan yang mengatakan pernikahan itu seharusnya didasari dengan niat bukan candaan sedangkan di sisi lain Rizky Bilar mengunggah sebuah momen jelang pernikahan dengan Lesti dengan menuliskan hubungan mereka dimulai dari candaan Sontak publik langsung menghujat pria yang terkenal dengan tagline Anjay itu Mereka menduga Lutfi menyindir hubungan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora Usai dihujat Lutfi kemudian menyampaikan permintaan maaf di akun media sosial miliknya Lantas apa yang akan terjadi di antara mereka? Mari simak video ini sampai habis Lutfi Agizal baru-baru ini mengunggah sebuah tulisan beserta ayat di akun media sosial Instagramnya Dia mengatakan tentang ajakan pernikahan seharusnya dimulai dari niat bukan berawal dari candaan Lutfi juga menambahkan tentang ayat yang mengatakan tentang nilai pernikahan Menikahlah dengan orang yang berawal dari niat untuk ibadah bukan berawal dari candaan Jika seseorang menikah ia telah menyempurnakan separuh agamanya Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuhnya yang lain Tulis Lutfi Agizal dalam akun Instagram milik pribadinya Di sisi lain diketahui Rizky Bilar menuliskan hubungannya dengan Lesti Kejora yang dimulai dari candaan Dia menuliskan tentang perjalanan hubungannya yang sebentar lagi dikabarkan akan menikah Siapa sangka berawal dari candaan beberapa bulan yang lalu ketika dia bilang jadi istri aja Dan anekdot dalam beberapa bulan lagi insya Allah dia beneran bakal jadi istri saya Amin Tulis Rizky Bilar Sontak postingan Lutfi pun langsung dipenuhi dengan hujatan dari para netizen Banyak yang menduga Lutfi kerap pansos dan tidak ada kerjaan Bahkan mereka juga mengatakan Lutfi iri dengan hubungan Rizky Bilar dan Nesti Kejora Iri tanda tak mampu ucap netter Pertanyaan gue cuma gini Ya lo mampu gak bos timbal netter yang lain Pansos terus Gak pansos gak makan ujar para netizen lain Usai dihujat oleh para netizen tentang postingannya yang diduga menyindir hubungan Rizky Bilar dan Lesti Lutfi kemudian mengunggah permintaan maafnya Bahkan dia menuliskan bahwa postingan itu sebagai pengingat dirinya untuk tidak mengajak orang menikah yang berawal dari candaan Bahkan dia juga menuliskan postingan tersebut bukan ditujukan ke Rizky Bilar dan orang lain Salam warah reminder Bukan untuk siapa-siapa 100% saya akan minta maaf Jika malah jadi bertuan ke pihak-pihak tertentu Minta maaf akan lebih baik walau sudah terlanjur dan terlihat lemah Sekian tulis Lutfi terhadap postingannya yang diduga sindir Rizky Bilar Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh